Pemamu Bapak-Ibu, mari kita awali pertemuan malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapak atas semua berkat penyertaan dan pendampingan yang boleh kami alami, boleh kami terima pada hari ini. Teristimewa pada malam hari ini, kau kumpulkan kami melalui Zoom Meeting ini untuk bersama-sama mendalami kasih Allah yang mempersatukan. Allah yang penuh kasih, engkau senantiasa hadir ketika ada cinta kasih. Kami bersyukur atas kehadiran, penyertaan, dan penyelamatanmu dalam hidup kami. Curahkanlah Roh Kudusmu kepada kami. Agar kami senantiasa terdorong untuk mewujudkan kasih persaudaraan di tengah-tengah perbedaan yang ada saat ini. Semoga bersama Roh Kudusmu yang tercurah kepada kami saat ini. Kami semakin mampu untuk tinggal dalam Putramu, Yesus Kristus, bersinergi dan bersatu demi Indonesia yang damai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus ala sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Seno yang berkenan memimpin doa pembukaan pada malam hari ini. Baiklah, kita sampai pada acara inti, yaitu berproses mengalami kasih Allah yang mempersatukan. Jika nanti di dalam perjalanan proses ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, baik kalau nanti dapat disampaikan secara langsung dalam diskusi atau dapat juga dituliskan dalam kolom chat. Oleh karena itu, waktu seluruhnya kami aturkan kepada Romo Tanto. Monggo, Romo Tanto. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Semoga suara saya terdengar ya. Kita masuki pada minggu yang keempat. Temanya menarik, ini kasih Allah yang mempersatukan. Dan tema ini menjadi penutup dari rangkaian BKSN kita. Dengan tema utama Allah sumber kasih dan sumber keselamatan. Mengapa kok ada kata kasih Allah yang mempersatukan? Ada dua hal yang ditekankan di sini, yaitu kasih Allah dan yang kedua adalah mempersatukan. Karena inilah yang nantinya akan banyak diulas, terutama dalam sharing. Melihat yang namanya deskripsi situasi. Bapak Ibu bisa melihat dari panduan, mulai dari halaman 33, dan seterusnya. Banyak disinggung di sini berkaitan dengan kehidupan keseharian kita yang ternyata mudah terpecah belah. Kata utamanya adalah terpecah belah. Apa yang kemudian memecah belah? Dalam deskripsi situasi dikatakan di situ ada yang namanya arus sekularisme, materialisme, dan konsumerisme. Sebenarnya ada satu lagi. Kalau materialisme dan konsumerisme biasanya dihubungkan dengan apa? Hedonisme. Itu telah mempengaruhi kehidupan umat beriman. Saya tidak tahu mengapa tiga hal ini itu disinggung untuk memaparkan deskripsi situasi. Bisa terjadi bahwa ini memang menjadi arus-arus zaman, hal-hal modern yang menghinggapi kita, yang mau tidak mau juga kadangkala saya dan Anda semua larut di dalamnya. Pak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang beriman memusatkan perhatian pada hal-hal material. Padahal yang materi itu ya memang menunjang kehidupan kita. Tetapi kemudian kalau itu yang menjadi pusat perhatian, maka ada hal-hal yang imateri, yang ilahi, yang rohani, yang kemudian bisa terjadi itu disingkirkan di dalam hidup. Karena ada anggapan bahwa hal-hal materi itu mampu menjawab segala persoalan kehidupan. Maka kita coba ulas dulu. Kalau kita perhatikan deskripsi situasi dan tema untuk minggu keempat ini panjang, lebih panjang dari deskripsi situasi dan tema dari minggu-minggu sebelumnya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena apa? Karena memang ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Kita lihat mulai dari yang namanya sekularisme. Berasal dari kata apa? Dari kata sekulum, latin. Yang berarti apa? Periode besar waktu atau spirit zaman. Dan istilah ini berkembang menjadi kata sekularisme. Yang dalam bahasa Inggris berarti mempunyai sifat keduniaan atau keduniawian. Non-agama, lalu ada pemisahan antara agama dan non-agama. Rohani dan ron-rohani atau jasmani. Dan juga spiritual, non-spiritual. Sekularisme, ini kalau suatu kata ditambahi ismu, artinya paham atau sifat atau sikap bahwa semua kegiatan manusia sehari-hari itu dipisahkan. Dengan apa? Dengan agama. Antara yang berhubungan dengan iman, maupun juga berhubungan dengan agama, dipisahkan dengan kehidupan, keseharian kita. Lalu hal yang selanjutnya, apa yang kemudian menjadi tantangan, dikatakan di situ ada yang namanya konsumerisme. Berasal dari kata apa? Konsumere atau konsumo. Sumsi, sumtum dalam bahasa latin yang berarti menghabiskan, memboroskan, menghamburkan. Artinya segala sesuatu itu pokoknya sampai habis. Konsumerisme juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang tidak hemat atau boros. Ada istilah yang namanya konsumen, konsumen produsen. Dalam hal ekonomi, kalau ada yang misalkan menjual gula, ada prosedusen gula. Kemudian ada yang namanya konsumen gula. Ada namanya produsen beras. Kemudian ada konsumen beras untuk makan dan lain sebagainya. Itu kalau antara yang produksi dan yang dikonsumsi itu memang cukup ya, maka ekonomi dapat berjalan dengan baik. Tetapi kalau kemudian produsennya ternyata kurang, sedangkan konsumsi meningkat, maka ada ketidakseimbangan di situ. Lalu ada kata materialisme. Apa materialisme? Berasal dari kata material yang memiliki arti bahan atau benda ataupun barang. Jadi materialisme adalah pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu itu hanyalah benda atau barang, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau dari tiga kata ini, sekularisme, konsumerisme, materialisme, sebenarnya siapa yang kemudian diagungkan? Atau itu semua hanya untuk siapa? Untuk memenuhan apa? Kebutuhan diri. Segala sesuatu ditujukan hanya pada diri sendiri. Kalau saya itu menjadi konsumen sesuatu, tapi itu sampai berlebihan. Saya belanja dan berlebihan. Semuanya untuk siapa? Atau untuk diri. Kacenderungannya lalu menjadi hedonisme. Materialisme, segala sesuatu dianggap sebagai materi. Atau benda atau barang, bahkan manusia pun bisa diperdagangkan. Karena hanya sebatas materi. Maka lalu penghargaan dari martabat manusia menjadi kurang. Semuanya untuk memenuhi kebutuhan siapa? Atau kebutuhan lagi-lagi pada aku. Nah, tiga hal ini memunculkan yang namanya egoisme diri. Dari situ kita bisa melihat akibatnya apa. Dalam deskripsi situasi dikatakan bahwa banyak orang lalu mengalami yang namanya desertifikasi. Atau penggurunan. Kalau situasi lahan yang subur, sudah menjadi kering, kerontang, tandus, lalu menjadi tidak bisa menghasilkan tanah yang baik bagi bertumbuhnya tanaman-tanaman. Menjadi tandus. Dan disitulah kita manusia pun juga bisa menjadi tandus. Kekeringan rohani. Atau dalam bahasa Inasius Loyola itu disebut sebagai desolatio. Situasi kekeringan rohani. Karena apa? Karena memang segala suatunya hanya berkutat pada saya, saya, dan saya. Lalu Tuhan semakin dinomor sekian. Kan karena apa? Karena ada yang namanya paham sekularisme. Jadi sekularisme adalah suatu situasi di mana manusia sudah berberisip bahwa saya adalah Tuhan. Buat apa ada Tuhan? Apa ada Tuhan yang disembah? Untuk apa? Kemudian berdoa. Untuk apa? Kemudian ke gereja. Melakukan aneka macam olah rohani. Kalaupun saya bisa mencukupkan kebutuhan saya. Saya bisa bekerja. Saya bisa menghasilkan uang. Saya bisa melakukan apapun itu tanpa adanya Tuhan. Jadi ada pergeseran yang namanya makna yang ilahi di dalam hidup manusia. Apakah memang kemudian bisa segala sesuatu ditopang oleh kemampuan diri, kepemilikan diri dari hal-hal yang materi tadi? Nah, kita coba akan jawab pelan-pelan seru dengan tuntunan dari Nabi Yoel. Di sinilah ketika ada yang namanya disertifikasi rohani, maka orang semakin tidak percaya akan campur tangan rahmat Tuhan. Memang ada intro untuk flashback dalam situasi pandemi atau COVID, walaupun itu sudah berlalu. Tapi dituliskan juga di dalam deskripsi situasi. Bagaimana dalam situasi COVID, maka kita pun tidak bisa untuk bersatu berdoa bersama dengan yang lain di gereja. Ada orang-orang pribadi-pribadi yang terus-merus mengalami kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ternyata situasi tidak memungkinkan. Bisa terjadi pribadi-pribadi ini mengalami yang namanya kekeringan rohani. Kenapa? Unsur-unsur ilahi yang hilang di dalam kehidupannya. Dan kalau itu mungkin satu hari, dua hari menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dijalani. Tetapi bisa terjadi orang kehilangan pegangan. Atau malahan, ekstrim yang lain adalah malahane, syukurlah. Ah enak malahan di rumah terus dan lain sebagainya. Karena memang tidak mempunyai yang namanya ketaatan iman di dalam dirinya. Ya, maka kalau tidak ada kesempatan untuk ke gereja, ya sudah memberikan pendasaran validitas untuk memang tidak melakukan olah rohani juga di dalam kehidupannya. Gereja menjebatannya dengan apa? Gereja menjebatannya dengan yang namanya misa online, ibadat online, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak mudah untuk mengeluarkan tata aturan itu dari patikan tentang yang namanya ibadah kok secara online. Apalagi menyambut komuni dengan apa? Komuni batin. Itu tidak mudah. Tetapi situasinya memang membuat demikian. Ini sekedar flashback tentang situasi pandemi. Maka saudara-saudariku, kalau tadi ada yang namanya deskripsi situasi itu berkaitan dengan mengutamakan diri karena sekularisme, konsumerisme, dan juga materialisme, sekarang ada tantangan yang lainnya lagi. Bapak Suci itu pada saat-saat pandemi membuat suatu ensiklik tentang apa persaudaraan dan persahabatan sosial dan judulnya adalah Fratelli Tutti, artinya saudara sekalian. Dan dalam beberapa artikel disebutkan di situ, Bapak Suci mau menyinggung tentang apa situasi pribadi manusia satu dengan situasi pribadi manusia yang lainnya dalam suatu kebersamaan, dalam suatu relasi satu sama lain antar manusia. Yang ternyata ada hal-hal yang baik, bahwa persaudaraan terjadi, kedamaian itu terwujud, dan lain sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang membuat yang namanya keterpecahan, situasi pengkotak-kotakan. Karena adanya kepentingan atau keekwisan pribadi atau ideologi tertentu. Ideologi kelompok, ideologi suatu bangsa. Antara pribadi manusia yang tinggal dalam keluarga manusia, yang di mana dalam keluarga manusia itu ada aneka macam ragam pribadi manusia, dengan aneka macam latar belakang agama, suku, ras, golongan, kepemilikan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya yang berada dalam yang namanya dunia. Sebagai keluarga manusia ini bisa mengalami yang namanya keterpecahan. Dan keterpecahan ini mengancam yang namanya persaudaraan. Padahal persaudaraan adalah wujud nyata komunitas beriman yang saling mengasihi. Jadi ada dua situasi, yaitu saya dengan diri saya, ada ancaman konsumerisme, sekularisme, dan juga materialisme. Ada ancaman juga antara saya bersama dengan yang lain, ancaman keterpecahan, dan runtuhnya, atau memudarnya, kalau tidak mau ekstrim runtuhnya, atau memudarnya yang namanya persaudaraan antar pribadi ini. Bagaimana hal ini kemudian bisa menjadi bahan renungan kita, terutama dikaitkan dengan subtema atau kasih Allah yang persatukan. Bagaimana manusia bisa bersatu dengan Tuhan, dan bagaimana bisa keluarga manusia itu dapat bersatu. Bagaimana damai itu bisa dihayati dan diwujudkan di dalam persaudaraan antara pribadi manusia satu dengan yang lainnya. Semoga ini bisa menjadi penyadaran bersama bahwa keluarga manusia itu mudah luka, mudah terluka, mudah retak. Dipicu hal sedikit saja yang menyinggung perasaan, sikap, satu sama lain bisa meruntuhkan, memudarkan yang namanya persaudaraan atau kekeluargaan. Baik pribadi satu dalam lingkup keluarga maupun juga dalam lingkup yang lebih luas lagi. Atau mungkin kalau karena kita itu berada dalam lingkungan, bisa terjadi bahwa keterpecahan itu memicu pudarnya persaudaraan dalam lingkup-lingkungan. Padahal kita sama-sama pribadi manusia yang dikasih oleh Allah. Sama-sama mengimani iman kekatolikan, iman akan Tuhan Allah. Lalu bagaimana hal tersebut mau dijawab? Apa yang menjadi kata kuncinya? Apa yang menjadi jawabannya? Solusinya bagaimana? Perikup Nabi Yoel dari Yoel bab 2 ayat 28-32 harapannya itu bisa menjadi jawaban. Atau paling tidak tips bagi kita semua untuk menumbuh kembangkan, membangun kembali persaudaraan yang dalam tanda petik mudah retak nadi. Di situ dikantakan Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi bukan hanya satu pribadi yang curai roh, tetapi semua manusia. Semua umat beriman dicurai oleh roh yang sama, roh yang sama itu pula berdiam di atas mereka semua. Inilah menjadi cara Allah untuk kembali menyatukan manusia. Dan apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Yoel lebih jelasnya mari kita simak dari teks kitab suci. Yoel bab 2 ayat 28-32. Kalau dalam buku panduan itu ada di halaman 36-37. Saya minta satu orang untuk membacakan teks kitab suci-nya. Sumongo siapa? Akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berlubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendampingi mimpi tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mucijat-mucijat di langit dan di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap matahari akan merubah menjadi gelap, buruk, dan bulan menjadi jarah sebelum datangnya hari Tuhan yang dasat dan mengerikan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang perlu put. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih karena perikup ini sangat pendek, saya mengajak Anda semua untuk kembali membaca. Tetapi bukan hanya membaca dari ayat 28 sampai 32 gitu, tetapi coba merasa-rasakan situasi YOL itu seperti apa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pertemuan pada minggu yang lalu, kasih Allah yang menyelamatkan. Itu menjadi kata kunci juga. Kemudian disambung dengan kasih Allah yang persatukan pada renungan tema minggu ini. Silahkan dirasa-rasakan apa yang kemudian dilakukan oleh YOL. Dan juga atas janji-janji Allah apa saja. Dan kemudian peringatan-peringatan YOL apa saja. Dan bagaimana usulan tanggapan YOL kalau ada yang namanya tindakan Allah untuk manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang jatuh dalam dosa-dosa. Bagaimana supaya dihindarkan dari hal itu. Baik, mari kita coba dalami teksnya. Karena saking singkatnya tentu akan mudah bagi kita untuk mencernanya. Mulai dari tadi di ayat ke-28 dikatakan di situ. Akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohnya. Itu menjadi kata kunci ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Roh itu diungkapkan di sini. Atau ruah dalam bahasa Ibrani. Memang punya banyak sekali arti. Bisa diartikan sebagai angin atau nafas atau prinsip kehidupan. Roh Allah dicurahkan kepada semua manusia. Kata semua manusia ini dijadikan kata kunci juga karena saya mau menyebut yang namanya anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu atau orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Lalu kita rangkum semua manusia. Entah laki-laki, perempuan, tua, muda, dan lain sebagainya akan dicurai roh. Setiap orang akan mendapat pencurahan roh tanpa kecuali. Nah, roh Allah dicurahkan kepada semua manusia dengan tujuan apa? Menyokong kehidupan. Memberikan kekuatan untuk mereka semua yang dipilih oleh Allah menjalankan tugas perutusan. Jadi, roh Allah dicurahkan kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya dicurai roh. Dan roh itu menjadi apa? Jadi tanda dan bukti bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan beberapa perikob kitab suci, terutama dari perjanjian baru, yang namanya roh itu memang bisa disimbolkan dengan aneka macam bentuk. Ada yang simbolnya itu burung merpati. Misalkan pada saat apa? Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Di situ ada roh kudus yang tampak dalam rupa burung merpati dan muncullah suara. Inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Maka tidak jarang bahwa dalam ikonografi atau simbol-simbol roh kudus itu tampak dalam rupa burung merpati. Burung merpati juga bisa disimbolkan atau dimaknai sebagai lambang perdamaian juga. Atau mungkin simbol yang lainnya. Simbol yang lainnya apa? Api. Simbol roh yang mengalirkan kekuatan atau energi. Yohanes Pembaptis itu dikatakan dia yang datang kemudian akan baptis kamu dengan roh kudus dan api. Atau kalau dalam konteks Pentecostal, yaitu 50 hari sesudah Pasca, bahwa ada hadir tanda-tanda dari Allah dalam rupa apa? Lidah-lidah api yang diturunkan atas diri Pak Rasul dan juga Bunda Maria. Dan kita tahu bagaimana kehadiran Allah dalam rupa lidah-lidah api itu mengubarkan semangat. Memberikan kekuatan energi yang luar biasa kepada Pak Rasul. Mereka bisa berbicara dalam aneka macam bahasa. Dan kalau kita baca lebih panjang lagi dalam kisah Pak Rasul, lalu mereka disemangati untuk pergi menjadi Rasul. Mewartakan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Mewartakan tentang Tuhan yang hadir. Mewartakan tentang sejarah Tuhan Yesus sendiri. Dari kehidupannya, sengsara, wafat, dan juga kebangkitannya. Ini berkat apa? Pencurahan roh kudus atas diri Pak Rasul dan juga Bunda Maria. Atau bisa juga disimbolkan dengan simbol yang lainnya, awan dan sinar. Kedua lambang ini selalu berkaitan satu sama lain. Awan dan sinar menyatakan pewahyuan kemuliaan ilahi. Atau sebenarnya juga bisa disimbolkan yang menghidupkan, menghembuskan. Atau artinya itu bisa terjadinya simbol kehidupan ketika apa? Ketika peristiwa manusia pertama diciptakan. Kisah Adam dan Hawa. Dihembuskanlah kepadanya nafas kehidupan. Roh kudus ini menjadi kata kunci nantinya dalam sharing dan juga aksi nyata. Ada juga kata kunci yang lain yaitu hari Tuhan disebut beberapa kali. Tetapi ini sebenarnya lebih banyak dari minggu kemarin kalau hari Tuhan ini. Hanya di situ disinggung lagi berkaitan dengan hari Tuhan. Nah kalau kita membaca dalam kitab yuil ada hari Tuhan, itu lebih menunjuk pada saat di mana Tuhan itu menghakimi umatnya. Saat penentuan di mana yang bertobat akan diselamatkan dan yang tetap tinggal dalam perbuatan dosa akan dimusnahkan. Nah ini kan situasi hal yang mengerikan tentang yang namanya hari Tuhan. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda alam, bahkan di situ dikatakan aku akan mengandakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Mujizat kok mengerikan ya? Karena memang kita perlu memahami mujizat dalam konteks perjanjian lama. Di sini adalah suatu hal yang besar yang mungkin di luar nalar kita, di luar pemikiran kita, atau bayangan kita, yaitu apa tanda-tanda yang mengerikan berupa darah, api, asap, gelap, gulita. Bahkan di situ matahari akan berubah menjadi gelap, gulita. Kalau matahari menjadi gelap, gulita apa artinya? Kehidupan ya tidak berlangsung dengan baik. Kita itu kan manusia selalu mengandalkan yang namanya matahari, sinar matahari. Dalam kegiatan keseharian kita yang namanya siang itu kan sangat didukung dengan adanya apa? Dengan adanya sinar matahari yang menuntun kita untuk beraktivitas, berkegiatan. Bahkan juga dalam hidup harian kita kalau sudah mempunyai yang namanya cucian, lalu disemur menggunakan sinar matahari. Energi-energi yang mendukung aktivitas, kegiatan kita dalam perkembangan sekarang ini banyak menggunakan unsur-unsur yang barukan, yaitu dengan menggunakan energi matahari. Entah itu solar cell, entah itu listrik, itu menggunakan energi matahari. Coba kalau kemudian mataharinya itu gelap, maka kehidupan menjadi tidak berjalan dengan baik. Situasinya menjadi gelap gulita. Simbolik benar kalau di sini. Dan dikatakan di situ juga bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Kalau kita membaca bahwa di situ ada yang namanya tanda yang dahsyat dan mengerikan, dan itu negatif, situasinya negatif, kita akan ingat lagi bagaimana Tuhan itu mengirimkan yang namanya tulah sebagai bentuk hukuman. Guna membebaskan umatnya dari perbudakan. Menghukum siapa? Fir'aun. Mesir. Dan situasi ini, situasi negatif ini, diingatkan kembali oleh siapa? Oleh Nabi Yowel. Mengapa diingatkan? Jangan sampai hal itu terjadi. Atau sebagai warning, peringatan lagi. Jangan sampai itu terjadi. Artinya di sini bahwa sebenarnya Nabi Yowel banyak menyitir juga, atau mengenali juga kitab-kitab yang lainnya, serah khusus kitab keluaran. Karena kembali menghadirkan suasana atau situasi Israel, Mesir, di mana Mesir mengalami aneka macam hukuman-hukuman dari Allah. Jangan sampai itu terjadi. Menjadi peringatan dari Nabi Yowel untuk para umat. Fungsi kenabian Yowel menjadi sangat nyata di sini. Karena ia hadir bertindak sebagai utusan Allah untuk memaparkan apa yang nantinya itu terjadi. mengingatkan kembali para umat. Jangan sampai hal itu terjadi. Seperti Tuhan membebaskan umatnya dari penderitaan di Mesir, demikian pula, sekarang ia akan membawa pembebasan kembali bagi umatnya dengan tanda-tanda alam. Supaya hal itu tidak terjadi, lalu bagaimana? Yowel juga memaparkan tentang pertobatan. Pertobatan beberapa waktu yang lalu, dalam minggu kedua, sudah diulas panjang lebar. dalam kehidupan dari Nabi Yunus, sekarang diulang lagi. Hendaklah kita semua, para umat, melakukan yang namanya pertobatan. Pertobatan yang disebutkan di sini, itu ada di ayat yang ke-32. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata berseru kepada nama Tuhan itu memang mempunyai arti. Bukan hanya memohon bantuan kepada Tuhan pada saat bencana supaya disingkirkan, supaya bencana atau penghakiman Tuhan itu kemudian tidak dilakukan, tetapi bisa berarti juga memuji Tuhan dalam ibadah. Mengakuinya di antara mereka yang beragama lain atau menyembahnya di tengah-tengah dunia yang tidak mengenalnya. Bukan hanya sekedar memohon Tuhan, tetapi juga memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan, keseharian. Bahkan juga bersama dengan saudara-saudari kita yang mengimani agama lain maupun juga yang mungkin bisa terjadi tidak mengenal Tuhan. Nah ini tanggung jawab yang tidak mudah bagi seluruh umat beriman untuk melakukan yang namanya pertobatan itu. Kalau kita simpulkan, maka yang jadi ukuran keselamatan, kalau kita kembali menengok apa yang menjadi tema utama, salah sumber kasih dan keselamatan, maka ukuran keselamatan itu kembali diungkapkan bukan karena apa, karena suku. Kalau eksklusif Israel kemudian diselamatkan. Agama tertentu lalu yang diselamatkan. Ras golongan atau tingkat pendidikan atau kemilikan tertentu. Tetapi siapa saja yang mau berseru kepada Tuhan berkat bimbingan atau tuntunan dari roh kudus. Dan saya bisa sampaikan di sini ada beberapa kata kunci. Ada roh kudus, tanda Allah yang hadir. Dan roh kudus dicurahkan kepada manusia. Karena manusia itu pribadi yang dikasih Allah. Dikaitkan dengan ketiga Allah yang menyelamatkan bahwa setiap pribadi manusia itu dikasih oleh Allah dan memang akan diselamatkan oleh Allah. Karena Allah mengasih manusia semuanya. Manusia ini selalu bersinggungan kehidupannya dengan yang lainnya. Manusia bersama dengan yang lainnya. Kalau manusia sudah dicurai oleh Allah, roh kudus, roh Allah sendiri, maka sungguh dalam kehidupannya itu menjadi landasan bagi iman. Mengupayakan seruan kepada Tuhan dan mewujudkan seruan kepada Tuhan itu dalam tindakan atau perwujudan yang nyata. Maka iman akan menjadi hidup. Karena apa? Karena disertai dengan tindakan. Dan disitulah yang namanya keselamatan terjadi. Kalau kita bandingkan juga dengan apa yang ditanyakan dalam sharing, itu menarik. Karena ini menjadi bentuk konkretisasi dari pendalaman tadi. Kalau kita menengok beberapa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk sharing, misalkan nomor satu upaya dan tantangan apa saja yang mendukung kebersatuan Anda dengan Kristus. Maka yang menjadi titik pijak bagi kita adalah Allah yang mau mencurahkan roh kudusnya. Dan roh kudus ini mengantar kita untuk selalu atau mengajak kita untuk selalu bersatu dengan Tuhan. Jadi perikup tadi sebenarnya mau memberikan penegasan pada ayat-ayat yang awal tentang Allah yang mencurahkan roh kudus. Kemudian pada bagian terakhir, seruan kepada Tuhan. Kemudian semoga kita tidak sampai pada ketakutan untuk membahas bagian tengah tentang apa ya? Tentang penghakiman-penghakiman itu ya. Karena kalau kita lihat di sini, tidak berkaitan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan, refleksi yang disampaikan kepada kita. Upaya dan tantangan apa saja yang mendukung kebersatuan Anda dengan Kristus. Tentunya umat beriman nantinya akan bisa menjawab dengan aneka macam jawaban. Jadi apa saja hal-hal yang mendukung olah rohani kita, sehingga kita mengalami yang namanya pengalaman iman akan Allah. Apalagi kalau itu kita kaitkan dengan situasi kita saat ini, pasca pandemi, atau kita yang menjadi bagian dari alumni pandemi. Tidak mudah loh yang namanya menemukan pengalaman iman akan Allah. Tidak mudah juga untuk mengupayakan kebersatuan kita dengan Allah. Atau jangan-jangan kita masuk dalam arus-arus zaman tadi, sekularisme. Allah semakin dinomorskiankan. Yang dinomorsatukan adalah saya, saya, dan saya. Tentunya kalau kita lihat lebih dalam dalam situasi umat-umat di lingkungan, bagaimana menghidupi kekatolikan, juga mengalami yang namanya jatuh bangun. Ini sebenarnya bisa menjadi bentuk katekesi-katekesi yang baik yang disampaikan kepada umat untuk menggugah umatnya kembali untuk mengalami pengalaman kebersatuan dengan Tuhan dalam aneka macam olah rohani. Karena tidak memungkiri bahwa ada umat yang masih mengalami ketakutan. Karena pandemi-pandeminya sudah selesai, kok masih takut. Namanya trauma ya membutuhkan waktu yang lama untuk disembuhkan. Tetapi bisa terjadi bahwa itu menjadi alasan saja. Karena apa? Kemalasan. Kalau kemalasan, lalu bagaimana? Kemalasan kan lalu mengutamakan diri, kenyamanan diri saja. Ingat bahwa kehidupan kita manusia terdiri dari yang namanya apa? Jiwa dan juga badan. Badan. Badan itu menjadikan kita kelihatan. Entah kecil, entah gemuk, entah besar, atau kurus, atau tinggi, atau pendek. Kenampakan yang membuat kita bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi ingat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Secitra dengannya. Walaupun ada aneka macam, keterbatasan, tapi itu dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Karena diberikan apa? Akal budi. Juga terlebih diberikan yang namanya jiwa. Bukan sekedar nyawa, tetapi jiwa. Jiwa inilah yang sebenarnya membuat kita, menggerakkan kita untuk mengalami yang namanya yang ilahi. Kalau ada orang meninggal, kemudian yang kita doakan apa? Kedamaian jiwanya. Bukan kedamaian badannya, karena badannya melebur. Tetapi jiwanya, mas, jiwanya itu jiwa yang kekal yang akan kembali kepada Allah. Jiwa ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Badan kita diperhatikan. Dengan apa? Makan jelas. Badan kita diperhatikan dengan apa? Dengan pandi. Apa yang lebih zaman now kekinian, dengan aneka macam perawatan-perawatan. Kita perhatikan badan. Tetapi apakah jiwa kita juga diperhatikan? Terutama apa? Kesuburannya. Jiwa yang supur, jiwa yang mengimani Allah. Itu perlu dipupuk. Supaya apa? Bertumbuh, berkembang. Kita harus sadar diri juga. Untuk pertanyaan yang kedua, diingatkan lagi akan yang namanya roh yang dicurahkan kepada kita. Kapan kita itu mengalami yang namanya dicurai roh kudus? Yaitu pada saat baptisan. Baptisannya, baptisan kanak-kanak atau baptisan dewasa. Tentunya kalau baptisan dewasa, kita akan dimampukan untuk lebih memahami secara konkret tentang yang namanya roh kudus yang hadir dalam hidup kita. Dicurai roh kudus lagi pada saat kapan? Penguatan Allah. Itu mencurahkan roh kudus pada kita semua yang membekali kita untuk siap menghadapi dunia ini. Maka ada namanya sakramen penguatan. Bukan sakramen krisma, Romo. Sakramen krisma-krisma itu adalah minyaknya. Kalau sakramennya namanya penguatan. Sadar enggak bahwa kita ini sebenarnya sudah dicurai roh kudus? Atau ya sambil lalu saja. Wah, karena dikejar-kejar oleh ketua lingkungan atau katekisnya Romo karena saya belum penguatan, maka ya saya asal ikut saja. Walaupun asal ikut sebenarnya roh kudus hadir dalam kehidupan kita hanya kita itu terus-menerus menyadari roh kudus yang berkarya dalam diri kita atau enggak. Roh kudus yang berkarya akan membawa kita pada apa? hal-hal yang baik di dalam hidup. Lalu pertanyaan yang ketiga, tantangan apa? Sehingga menghambat dalam usaha kebersatuan Anda dengan sesama dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan nomor dua. Maka kalau mengajak untuk mensharingkan pertanyaan-pertanyaan ini bisa saja kemudian tidak terpotong-potong nomor satu sharing, nomor dua sharing, nomor tiga sharing, tetapi bisa ia mengalir begitu saja. Karena antara nomor dua dan nomor tiga ada kaitannya. Kalau kita menyadari roh kudus hadir dalam diri kita, maka itu akan memujuk dalam tindakan-tindakan yang baik dalam hidup. Keutamaan-keutamaan ilahi muncul. Apa itu pengampunan? Apa itu kedamaian? Apa itu persaudaraan? Nah ternyata untuk mengupayakan hal-hal yang ilahi ini tidak mudah karena ada tantangannya. Tantangannya apa saja lalu dicari. Ini sebenarnya bisa juga menjadi bentuk apa? Bentuk rekonsiliasi baik dari sisi pribadi maupun juga bersama dengan yang lainnya. Hal apa itu yang seringkali menghambat kita itu untuk membangun persaudaraan dengan yang lain? Kemalasan bisa terjadi. Ego diri yang tinggi, besar juga bisa terjadi sehingga kita ada yang salah, tidak memaafkan, tidak ada pengampunan di situ. lalu konflik memang sengaja dibuat terus-menerus karena memang dirinya itu pembuat konflik terus-menerus. Bisa terjadi demikian. Apa saja yang menghambat persaudaraan itu terwujud dalam lingkup keluarga, dalam lingkup lingkungan, atau lebih luas lagi dalam lingkup masyarakat kita. Ini sebenarnya selaras dengan apa yang menjadi gerak keusupan agung Semarang mengupayakan yang namanya kedamaian di Indonesia ini. Maka ada yang aneka macam gerakan-gerakan untuk membangun persaudaraan atau literasi kebangsaan supaya mewujud sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya kedamaian. Halo pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya melihat perbedaan-perbedaan dalam lingkungan, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Saya melihat perbedaan. Masing-masing orang diciptakan oleh Allah itu secitra dengannya, tetapi juga unik adanya. Dan keunikan masing-masing itu saling melengkapi satu sama lain. Kalau ada yang namanya spirit atau semangat bahwa melihat perbedaan itu adalah saling melengkapi dan saling mewarnai kehidupan, maka persaudaraan menjadi terwujud. Kebersatuan itu mewujud bukan karena itu kita sama, tetapi terlebih karena kita berbeda. Menyatukan yang sudah sama itu mudah, tetapi menyatukan yang berbeda-beda itu yang tidak mudah. Yang namanya keluarga kan juga tidak sama satu sama lain. Ada laki-laki, perempuan, ada anak satu, dua, tiga, empat, pun punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi bisa sungguh terwujud yang namanya persaudaraan dalam keluarga itu, karena aneka macam perbedaan-perbedaan bisa terjadi. Tetapi, bisa saja ada keterpecahan, karena Pak, tidak adanya ya, rasa saling memiliki satu sama lain, bahwa perbedaan-perbedaan kemudian dibesar-besarkan, sehingga Pak, memicu yang namanya konflik perselisian antar keluarga bisa terjadi. Apalagi dalam lingkup yang lebih luas lagi. Bagaimana situasi lingkungan kita, tempat kita itu menumbuh kembangkan iman kita kepada Tuhan bersama dengan umat katolik yang lainnya. Ini baru lingkup yang lebih kecil loh ya, lingkungan. Belum kemudian wilayah paroki atau lebih luas lagi, tantangan yang lebih konkret adalah bersama dengan saudara-saudari kita yang beragama lain dalam masyarakat. Dalam lingkungan bagaimana? Semoga sungguh tumbuh yang namanya persaudaraan karena perbedaan-perbedaan yang mampu disatukan dan saling menyatukan masing-masing pribadi berkaca. Saya itu pembawa masalah atau pembawa solusi. Saya itu pribadi yang termasuk dalam golongan sering memecah belah atau membawa yang namanya persatuan-persaudaraan dengan umat yang lainnya. Nah ini bisa menjadi bentuk katekesi atau evangelisasi diri, penyadaran diri. Semoga saya bisa menjadi pembawa damai. Apakah perbedaan tersubh menjadi alasan bagi saya untuk melakukan pengkotak-kotakan atau justru sebaliknya saya mampu melihat hal itu sebagai cara Tuhan mempersatukan manusia. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan di nomor empat. Kita bisa memikirkan bahwa yang namanya perbedaan itu sebagai bentuk bagai landasan untuk memisah-misahkan. Mengkotak-kotakan bisa. Semuanya berawal dari cara pandang kita melihat. kalau itu adalah hal-hal yang unik adanya bahwa perbedaan itu membawa keunikan tentunya kalau saya itu sungguh mengalami roh kudus roh kudus saja menyatukan maksud saya mau memecah belah lagi bahwa perbedaan itu baik yang namanya pelangi itu memang berwarna-warna coba kalau semua atau satu warna saja putih saja atau kemudian merah saja jadi tidak menarik. Kesulitan apa yang saya hadapi dalam menjalin persatuan dan persaudaraan sejati masing-masing pribadi bisa menyampaikan disini kesulitan yang saya hadapi kesulitan-kesulitannya apa tetapi semoga kita tidak berhenti hanya pada kesulitan-kesulitan saja tetapi juga upaya-upaya untuk mengatasi yang namanya kesulitan itu nah disinilah pentingnya yang namanya sharing karena dengan sharing itu memberikan peneguhan bagi yang lain bisa jadi memberikan inspirasi bagi yang lain yang tadinya saya tidak mengerti bisa menjadi mengerti yang tadinya saya itu tidak mendapat ide untuk membangun persaudaraan tapi ternyata ada satu dua pribadi yang memberikan kesaksian bisa menjadi ide yang baik untuk membangun kebersatuan atau persaudaraan dan disinilah lalu kita bisa melihat realitas kehidupan kita dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel roh kudus dicurahkan kepada kita semua semoga kita sadar bahwa kita ini dicurai roh kudus roh kudus mempunyai sifat apa menuntun membimbing mengobarkan memberikan kekuatan energi untuk apa mengupayakan hal-hal yang baik di dalam hidup baik benar dan suci bukan menurut ukurannya saya tapi menurut ukurannya Allah menurut ukuran ilahi menurut ukuran keutamaan-keutamaan dari Allah sendiri persatuan kedamaian ketentraman satu sama lain kalau itu bisa disadari maka iman yang kita upayakan terus-menerus sungguh berbuah dan buahnya bukan buah yang kusuk tapi buah yang baik di dalam kehidupan dalam wujud apa persatuan persaudaraan pada bagian akhir saya sampaikan disini apa yang bisa dibuat di lingkungan supaya mungkin bisa menjadi variasi tidak sekedar monoton membacakan saja bisa diupayakan contohnya misal mencari menemukan hal-hal yang memicu keterpecahan dalam lingkungan pribadi maupun bersama tetapi semoga tidak hanya berhenti pada situasi negatif saja tetapi mencari juga hal-hal positif hal-hal yang baik dalam usaha untuk memupuk persaudaraan upaya-upaya apa untuk mempersatukan umat beriman bisa dilihat dari sisi internal pribadi diri sendiri maupun juga dari lingkup luar diri kita dari sesama kita atau situasi bersama di luar diri kita dan materi ini sebenarnya bisa jajah menjadi sarana rekonsiliasi baik secara pribadi saya dengan diri saya sendiri saya dengan yang lain ataupun juga rekonsiliasi bersama dalam lingkup satu lingkungan dengan pijaan apa ingat Allah ingin menyelamatkan semua karena Allah mengendaki semuanya selamat roh kudus membimbing menuntun kita pada Allah untuk mengalami yang namanya kebersatuan dengan Allah dan roh Allah yang hadir dalam diri kita itu menggerakkan kita menuntun kita untuk mengupayakan apa hal-hal yang baik keutamaan keutamaan di sini bisa mewujud atau terjadi atau diupayakan dalam rekonsiliasi dalam lingkup lingkungan ataupun juga dalam pribadi masing-masing sharing dalam kelompok itu tidak dalam jumlah yang besar karena kalau dalam jumlah yang besar kadang-kala memang tidak mudah menggerakkan masing-masing pribadi untuk menyampaikan apa yang menjadi pergulatan pribadi bisa terjadi umat kemudian tertutup karena tidak mau juga apa yang dibagikan ini kemudian kalau bersinggungan dengan yang lainnya yang ada di lingkungan itu mungkin salah satu alternatifnya bisa dibuat sharing dalam lingkup kelompok yang lebih kecil dengan aneka macam tuntunan-tuntunan yang tadi harapannya kalau sharing dalam kelompok kecil masing-masing pribadi bisa lebih terbuka satu sama lain dibandingkan sharing dengan kelompok yang besar atau kembali lagi kemarin saya ingatkan kalau kemudian dalam situasi sarasean ternyata tidak mudah untuk mengajak umat untuk sharing buat panduan buat pertanyaan-pertanyaan lalu dituliskan dan kemudian seringnya apa yang dituliskan itu dibagikan tentunya itu akan menjadi sumber inspirasi sumber peneguhan juga atau ide-ide yang baik yang bisa dilakukan oleh pribadi maupun juga lingkungan itu saja Bapak Ibu Saudara Saudari yang dapat saya sampaikan untuk pendalaman materi yang terakhir subtema yang keempat kasih Allah yang mempersatukan belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yuel dalam kemenabiannya ia menyuarakan bahwa Allah akan menganugerahkan roh kudus dan roh kudus itu menuntun manusia untuk mengalami kebersatuan dengan Allah berseru-seru kepada Tuhan dan wujudkan kebersatuan itu dalam tindakan-tindakan yang baik dalam kehidupan begitu saja terima kasih seandainya ada pertanyaan-pertanyaan saya persilahkan baik Romo terima kasih atas penjelasannya yang begitu luar biasa Romo ini sambil menunggu pertanyaan yang akan disampaikan langsung ada enam pertanyaan yang sudah masuk Romo lima diantaranya dari Bapak Yohanes Krik Kasianto dan satu dari Bu Yeni dari lima dari apa namanya enam pertanyaan tersebut ada tiga tiga itu pendalaman kitab sujinya memperdalam kitab sujinya yang ketiga juga untuk aplikasinya pertanyaannya pada ayat 28 itu bernubuat mendapat mimpi mendapat penglihatan bukankah itu ciri seorang nabi apakah yang dimaksud nabi Yohel itu setelah mendapatkan pencerahan roh kita bertindak atau diutus sebagai seorang nabi atau yang biasa kita pahami sebagai mendapatkan tugas kenabian sebagai raja imam dan nabi yang kedua untuk ayat 28 itu kontra dengan matius 7 ayat 21 kalau Yohel 2 28 siapa saja yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan sementara kalau dalam matius bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku di surga nah maksudnya apa itu Romoka ada kontradiksi begitu terus yang ketiga ayat 32 sekilas dipahami menurut Yohel keselamatan itu hanya terjadi di padang guru di gunung Sion dan di Yerusalem juga sebelum konsilifatikan kedua diajarkan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan kalau dalam Yunus kemarin kita pahami keselamatan milik semua bangsa bagaimana memahami atau memaknai ayat 32 ini itu pendalaman soal yang pertama tentang pendalaman kitab susinya Romoka baik keselamatan kita perlu membedakan antara keselamatan dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru kalau dalam perjanjian lama yang namanya keselamatan itu nampak eksklusif eksklusif terlebih diperuntukkan dari Allah kepada siapa kepada bangsa yang dipilih yaitu siapa Israel jadi orang-orang Sion orang-orang yang berada di Sion di Gunung Sion di Jerusalem itu seolah-olah eksklusif mendapatkan keselamatan tetapi dalam perjalanan di perjanjian baru keselamatan dimaknai secara lebih universal bukan eksklusif untuk orang-orang Yahudi saja tetapi kepada orang-orang yang mau mengimani Allah lalu berseru dalam YOL itu artinya berseru kepada Tuhan memang bisa dimaknai secara berbeda ketika kita membaca Matthew 7 ayat 21 bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan Tuhan nah kita perlu pahami yang namanya teks dan konteks kalau membaca teks kitab suci kita harus memegang dua hal satu teks itu dan juga di belakang teks itu pasti ada yang namanya konteks saya seringkali berikan contoh sederhana misalkan WA kepada Romo itu RM BSK 17 OKT AP BS MS tanda tanya ini kan teks itu kan teks lalu bisa dibaca seperti apa kan tergantung saya menaksirkan Romo itu kan RM AP apakah apa 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 apakah itu bisa dimaknai secara lain BS bisa basi bisa terjadi MS MS misa masa masih kan multitafsir 17 OKT mungkin 17 Oktober AP BS MS apa bisa misa apa bisa masa tes itu harus ada yang namanya kontes kalau kita hanya mengartikan teks maka kita akan kehilangan pemaknaan secara menyeluruh kalau dalam YOL itu teks itu ditujukan kepada siapa kepada umat Israel karena Nabi YOL itu memang diperuntuk menjadi penuntun bagi bangsa Israel pasca pembuangan harapannya dari situasi pembuangan yang tidak mudah ini manusia bisa bersatu kembali dan ingat kembali akan Allah yang membebaskan maka ajaan untuk berseru-seru artinya mengimani bukan hanya mengimani dalam perkataan tapi juga dalam perbuatan berseru tetapi kalau kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 21 itu kan bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga melangkankan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga nah ini ditujukan kepada siapa sebenarnya kepada para pengikut Yesus ingat pengikut Yesus itu ada orang-orang yang menjadi murid ada pengikut tetapi juga seringkali ada yang namanya orang farisi ahli taurat imam-imam kepala yang ikut ini menjadi suatu bentuk otokritik juga bagi ahli taurat imam-imam kepala orang-orang farisi yang selalu berada di seputaran baik Allah yang hanya bersuruh-suruh kepada Tuhan tapi kehidupannya melakukan yang namanya penindasan maka disitu diketekankan bukan setiap orang yang bersuruh-suruh kepada ku Tuhan Tuhan ini kan pengungkapan iman bukan hanya pengungkapan iman tok gitu loh tetapi kehidupannya malah menindas yang lain tetapi pengungkapan ini harus disertai dengan yang namanya perwujudan maka ditekankan dalam Matius itu ada kata melakukan kehendak Bapakku juga yang di surga terima kasih Romo semoga saja Pak Yohanes Kasianto semakin mendapatkan pertanyaan baru nanti bisa dimunculkan yang pertanyaan kedua yaitu begini Romo Nabi Yoel kalau tidak salah itu di masa perjanjian lama berarti roh kudus sudah dikenal sejak Nabi Yoel ya Romo bukan baru saat Yesus mengebusi murid-muridnya apakah pencurahan roh yang dinubuatkan Yoel terjadi pada saat Pentecostal juga dan apakah masih bisa terjadi juga hingga saat ini Romo dan apakah dalam Sakramen Krisma secara khusus dicurahkan roh kudus atau hanya spirit yang menguatkan karena sudah diterima saat Sakramen Baptis begitu Romo untuk pertanyaan kedua terima kasih oke nah kalau ini berkaitan dengan konsep Trinitas Allah Allah itu kekal sejak semula ada sampai selama-lamanya ada dan konsep Trinitas disitu ada Bapak Putra dan Roh karena Allah kekal maka kalau kita menyebut Roh sebagai perwujudan juga dari bagian Allah maka Allah sejak semula itu ada tidak kemudian dulu belum ada sekarang ada tidak tidak lah Yesus Romo Putra Allah kan adanya kan baru ketika lahir tidak tapi dalam rencana keselamatan Allah sejak semula sebenarnya Allah Putra itu sudah direncanakan sejak awal karena kekekalannya karena Allah yang ilahi maka bisa kemudian dengan kehendak ilahinya mewujud dalam aneka macam apa pribadi pribadi Allah pribadi Putra maupun juga dalam pribadi Roh Kudus lalu berkaitan dengan pencurahan roh dalam sakramen-sakramen gereja itu ada yang namanya baptisan dengan baptisan disitu bukan hanya menerima curahan air tetapi disitu roh Allah dicurahkan juga maka kata-kata yang dipakai dalam pembaptisan itu kan aku membaptis kamu dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus dengan kitab hukum kanonik yang baptisan itu dianggap sah kalau ada jatuh ada unsur pencurahan air dan airnya itu harus mengalir lalu juga ada kata-kata aku membaptis kamu dalam nama Bapak Putra dan Roh akan lebih jelas lagi ketika merima sakramen penguatan Bapak Oskop akan mengatakan terimalah tanda karunia roh kudus sambil mengusapkan yang namanya minyak krisma dan disitu Bapak Oskop mengatakan terimalah tanda kunyar roh kudus dan umat mengatakan amin atau pribadi yang berima sakramen itu mengatakan amin artinya saya percaya saya mengimani bahwa roh kudus hadir dalam kehidupan saya dan dicurahkan melalui pengurapan apakah masih terjadi sampai saat ini yang namanya pencurahan roh kudus ya itulah kehendak ilahi itu luar biasa Allah seru dengan kehendak ilahinya selalu mencurahkan roh kudus kepada kita hanya kalau mau melihat secara asidental saudara-saudari kita yang masuk dalam gerakan-gerakan karismatik selalu mengadakan persetuan-persetuan doa dan bahkan juga seringkali ada yang namanya pencurahan roh kudus bukankah setiap kali kita merayakan yang namanya pentakusta selalu didahului juga dengan apa dengan novena mohon kedatangan roh kudus kita mohon rahmat roh kudus dan ini kadang-kala yang seringkali dilupakan oleh kita semua bahwa kita itu sebenarnya dibekali yang namanya tujuh karunia roh kudus dan kadang-kala doa kita kan selalu memohonnya kepada Allah tapi jarang-jarang memohon ya Allah curahkanlah rahmat roh kudus roh kekuatan karunia takut akan Allah itu kan jarang-kali kenapa kadang-kadang memang tidak menjadi referensi kita di dalam doa-doa dan kemudian kita diingatkan diingatkan untuk memohon terus-menerus karunia roh kudus itu dalam novena menyambut datangnya roh kudus biasanya antara hari raya kenaikan Tuhan dan minggu pentakusta itu ada sembilan hari kita memohon yang namanya curahan roh kudus baik Bapak Ibu kami persilahkan bagi yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya kalau saya tanggapi tentang pendalaman BKS kita mencoba setiap kali BKSN memang ada saat-saat dimana ada pendalaman selain sosialisasi tetapi juga ada pendalaman mingguan ini untuk menjawab memang beberapa usulan dari para pemandu lingkungan yang beberapa kali ikut sosialisasi BKSN di lingkup kebikapan yang kadang-kadang kan mereka hanya mengutus kurang lebih dua atau tiga atau empat orang untuk mengadakan atau mengikuti sosialisasi lalu kan pemandu-pemandu lainnya kan kadang-kadang juga merindukan juga untuk mendapatkan sosialisasi padahal kan kita punya keterbatasan tempat dan juga waktu juga maka semoga ini kali ketika memberikan tuntunan bimbingan panduan pendalaman bagi para pemandu di lingkungan supaya mempunyai yang namanya apa punya pengalaman yang lebih atau mungkin juga menimba inspirasi variasi ketika nantinya dipercaya untuk memandu di tingkat lingkungan selamat malam romo selamat malam bapak ibu saya mau sharing tapi juga bertanya kalau dalam pertemuan di lingkungan itu kadang kita sudah menyiapkan tim itu pengennya itu seperti itu romo ada rekonsiliasi karena di lingkungan kami ada beberapa orang yang justru bahkan termasuk kalinya termasuk orang yang sulit romo pengennya itu sebetulnya terjadi rekonsiliasi karena ada juga beberapa orang yang secara pribadi itu dari yang pertama kemarin kan pas sekali romo pengennya itu bisa saling memperbaiki situasi tapi kadang kendalanya itu justru mereka itu tidak datang padahal itu mereka itu termasuk tokos di parokis sebetulnya saya itu ingin karena kebetulan saya juga dengan beberapa orang dekat saya pengennya itu netral tidak memihak sana-sini tapi saya ingin mempersatukan orang-orang yang berselisih itu tapi kendalanya justru mereka tidak datang terus jadi kami yang datang ini malah jadi kesannya kayak ngerasani gitu romo jadi saya terus pendalaman untuk saya sendiri gitu kok malah saya jadi Yunus banget ya gitu kayaknya cuma bisanya ngerasani my dosana disini gitu saya jadi bingung sendiri gitu romo wah ada kehendak-kehendak baik untuk mengupayakan hal baik tantangannya tetap ada ya nah itulah sebenarnya kita itu sekarang dimudahkan dengan yang namanya sarana komunikasi sarana komunikasi dalam wujud apa handphone bahkan di handphone jenengan itu ada banyak sekali yang namanya grup gitu ada grup lingkungan ada grup wilayah ada grup paroki ada grup paro besti-besti ada grup mancing yono dan lain sebagainya itu aneka macam grup dan biasanya memang di lingkungan ada grup-grupnya bagaimana kalau tidak adir dan bagaimana kemudian menyampaikan apa yang kita inginkan supaya tidak kemudian menyinggung dan lain sebagainya kan bisa diupayakan dengan apa dengan namanya resume atau hasil-hasil penenungan umat atau harapan-harapan umat dalam BKSN gitu kan nah jadi ini ada minggu pertama kedua ketiga disitu lalu ada hasil-hasil yang di kehendaki oleh umat supaya yang namanya BKSN ini tidak kemudian hilang begitu saja tetapi sungguh mengesan bagi para umat disimpulkan aja namanya resume atau rekomendasi gitu kan catatan harapan kita atau impian-impian umat untuk lingkungan nah salah satunya apa misalkan hari membangun yang namanya semangat untuk persaudaraan satu sama lain itu misalkan ya apa yang kita bicarakan bersama itu merupakan bukan hasil karena ngerasani tetapi sebenarnya menjadi niatan harapan umat misalkan harapannya supaya di lingkungan itu menjadi semakin rukun satu sama lain nah itu bisa terjadi lalu disampaikan dituliskan dibagikan dalam resume bagikan kepada grup lingkungan di buku panduan itu halaman 41 itu kan ada nilai-nilai yang bisa diambil mulai dari pertemuan satu sampai yang keempat nah ini mungkin merujuk tadi dari pertanyaan Bapak Gustina kemudian penjelasan dari Romo mungkin niat-niat yang ada di lingkungan itu nanti bisa dituliskan di halaman 41 ya Romo sebagai rangkuman resume dari setiap pertemuan itu oke Pak terima kasih kalau jenengan lihat memang ada sini pada halaman 41 ada kolom-kolom bisa seperti ini formanya bisa tetapi juga bisa diketik kemudian di save as PDF atau dalam bentuk powerpoint kemudian disampaikan dalam grup juga bisa bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan siapa tahu menjadi inspirasi dan juga menjadi sesuatu yang indah buat kita semua silahkan kami berikan waktu lagi monggo Pak Rian saking kudus seperti ini Bu Agusin tidak sharing tapi juga mohon penjelasan Romo di pertemuan ini kan ada tantangan apa saja yang membuat ketiga persatuan kadang-kadang kita saat ini baru menangani satu-satunya orang pengen sebenarnya dia itu ikut di kegiatan lingkungan tapi kadang-kadang lingkungan menutup diri mintanya itu nunggu bola bukan jemput bola orang tidak pernah kenal pengen kenal dia akan sungkan tapi ketika dia pengen kenal dia masih tidak akhirnya acuh-tak acuh akhirnya mereka pengen ketemu siapa bahkan keluarganya pun dia boleh dibilang broken home pengen minta penjelasan bahkan orang itu mengatakan selai jualan melukum-lukum lingkungan lingkungan tidak pernah nyapan tapi akhirnya dia menyerahkan yang tidak mau ikut pengalaman seperti itu mereka meminta tanya ke saya saya harus bagaimana karena itu buat tantangan saya buat tantangan karena bagaimana kebersatuan dan keberhasilan itu bisa kita lakukan mungkin itu saja rumuh memang perlu hati-hati dan bijaksana ya Pak untuk mendampingi entah lingkungan entah pribadi yang namanya rekonsiliasi bisa menyangkut rekonsiliasi memang lingkungan bisa terjadi banyak umat atau rekonsiliasi bisa saja terjadi secara pribadi kalau misalkan ya terlepas dari entah latar belakang apa saya tidak bisa melihat secara pasti tetapi kita harus ingat tentang yang namanya mencari dan juga menyelamatkan itu menjadi moto dari Bapak Uskup juga yang 99 ekor domba itu sudah berada dalam kawanan tetapi satu ekor ini itu menghilang entah kemana mau tidak mau sang gembala lalu mencari dan menyelamatkan tetapi seringkali perikop ini saya katakan bapak tolong yang 99 juga ikut mencari bukan hanya diem saja dalam kawanan tapi juga ikut mencari tetapi kadangkala juga tidak mudah karena Pak sudah berada dalam situasi nyaman kalau kita ingat kembali bahwa tidak ada satu orang pun yang akan ditinggalkan oleh Allah semoga memberikan penyadaran bagi seluruh umat untuk menerima kembali pribadi-pribadi yang kadangkala itu tidak mudah untuk bisa masuk sulit karena komunikasi yang tidak jalan atau karena orang baru atau karena sedang ada persoalan dan lain sebagainya perlu disiapkan dua-duanya disiapkan umat lingkungannya dan juga disiapkan untuk pribadi yang memang mau untuk masuk itu mengapa kehendak baik untuk masuk kalau kemudian tidak diterima itu kan seperti seolah-olah penghakiman masal siapa yang kemudian merasa tidak berdosa silahkan melemparkan batu terlebih dahulu semuanya ya berdosa semuanya ya bersalah karena kita manusia yang panah perlu untuk memberikan pendampingan bagi seluruh umat dulu untuk mau menerima dan juga memberikan penguatan untuk pribadi ini untuk mau berkenan untuk masuk dua-duanya juga harus dikuatkan supaya nanti ada yang namanya komunikasi yang baik satu sama lain dengan catatan landasan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan ditinggalkan oleh Allah begitu syukur-syukur malah kalau memang ada permasalahan orang itu bisa terbuka satu sama lain malah kemudian menggerakkan banyak orang untuk membantunya karena ada keterbukaan satu sama lain seringkali kita itu banyak berasumsi karena apa karena tingkat halu kita itu yang luar biasa atau juga karena overthinking kita padahal ya ada persoalan menyangkut pribadi lalu dibesar-besarkan padahal itu tidak benar padahal itu hanya pemikiran kita saja atau kita hanya menangkap kulit luarnya tapi kalau menyangkut pribadi kan kasihan juga kemudian kalau dihakimi secara masal atau oleh umat beberapa umat di lingkungan itu syukur-syukur kalau kemudian orang itu mau membuka diri pelan-pelan malah akan sungguh dibantu ya tidak harus dengan semuanya membuka diri tapi dengan beberapa orang yang lain atau ada kesempatan bagi satu sama lain untuk mengadakan perjumpaan dalam lingkungan sehingga membantu orang ini juga keluar dari persoalannya membantu para umat juga keluar dari persoalannya juga ngerti ya Pak G baik Romo ada satu lagi nih Romo pertanyaan masuk melalui chat Romo ya salah satu karunia roh kudus adalah roh persatuan nah di tubuh gereja sendiri kita menemukan perbedaan paham sehingga banyak denominasi gereja kita rindu akan gereja yang satu seperti doa Yesus yang agar semua umatnya itu bersatu apakah roh kudus itu sampai saat ini masih dalam rangka berproses Romo jadi belum masih ada denominasi apakah baru berproses apakah gerakan ekumen ini bisa jadi solusi agar gereja tetap bersatu Monggo Romo sebenarnya luar biasanya gereja itu mau mengakui pengalaman-pengalaman pahit pada masa lalu yang gelap artinya bahwa sebagai institusi ilahi yang ada di dunia gereja pun juga pernah yang namanya terjatuh sehingga memunculkan namanya gerakan untuk pemisahan atau misahkan diri dari gereja katolik dan kita bersyukur karena masih tetap berada dalam gereja katolik yang satu kudus katolik dan apostolik walaupun tidak memungkiri bahwa ada saudara-saudari kita yang beragama Kristen yang dulu awalnya memisahkan diri gereja katolik dan terbentuklah aneka macam aliran-aliran atau denominasi di dalam gereja dalam gereja Kristen tetapi syukur puji Tuhan bahwa gerakan-gerakan untuk menyatukan kembali tapi menyatukan artinya membangun persaudaraan satu sama lain bahwa kita mengimani Allah yang esah Allah yang satu itu terwujud sampai saat ini nah apakah kemudian roh kudus berkarya iya berkarya apakah belum selesai lah sampai selama-lamanya selesainya nanti apakah kemudian gerakan ekumenis bisa menjadi jembatan untuk menyatukan menyatukan sebagai satu saudara satu sama lain yang mengimani Allah yang esah dan ini diwujudkan dalam aneka macam gerakan-gerakan ekumenis yang terus-menerus diupayakan oleh gereja satu sama lahin dalam rangka doa sedunia setiap tanggal 18 sampai dengan 25 Januari setiap tahunnya selalu ada persetuan doa Kristiani membangun gerakan kebersatuan persaudaraan antara gereja katolik dan juga gereja Kristen saya tambahkan dulu ya Pak yang berkaitan dengan roh kudus karena itu kalau kita lihat dari teks itu memang kata kuncinya itu roh kudus yang menyatukan kita mungkin bisa menambahkan materi dari ajaran-ajaran Santo Inasius dari Loyola berkaitan dengan roh kudus itu banyak diulas ada pembedaan roh-roh baik dan juga roh jahat itu akan menjadikan pemahaman kita semakin menyeluruh dan roh kudus bukan kemudian dipahami sebagai namanya roh Allah yang berkarya atas kita yang dipahami dalam awang-awang tetapi akan menjadikan kita itu bisa merasakan konkretisasinya roh kudus itu selalu mengarahkan kita kepada Allah pada yang namanya nilai-nilai keutamaan ilahi sekuat-kuatnya kita meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan roh kudus itu selalu berkarya atas kita dan menarik kita kembali untuk tetap berada dalam rengkuhan kasih Allah nah ini membedakan dengan yang namanya roh jahat kalau roh jahat menurut pemikiran dari Santo Inasius Loyola itu semakin menjauhkan kita dari Tuhan maka tindakan-tindakan yang muncul mewujud dalam diri kita adalah hal-hal yang negatif atau nilai-nilai negatif gitu kan konflik berpecahan pemecah belah perselisihan dan lain sebagainya nah kita bisa menimbang-nimbang antara roh baik dan roh jahat kalau roh sudah dicurahkan kepada kita semua apa yang kemudian dominan di dalam diri kita roh kudus atau roh jahat akan semakin jadi kelihatan semoga nilai-nilai dominan yang ada dalam diri kita adalah nilai-nilai yang sungguh dicurahkan oleh roh kudus itu persaudaraan kedamaian kerugunan ketentraman satu sama lain membangun persaudaraan nah itu adalah ciri khas dari roh kudus dan kita bisa menambahkan lagi ciri khas-ciri khas yang lainnya yang sungguh bisa kita upayakan bisa kita wujudkan sehingga pelan-pelan yang namanya persaudaraannya terus-menerus terpupuk dan menjadi nyata di dalam lingkup keluarga maupun juga lingkup lingkungan terima kasih Romo dan terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya semoga melalui pendalaman materi pada malam hari ini kita semakin dimampukan dalam melayani umat di lingkungan masing-masing ataupun di komunitas masing-masing sehingga kerinduan-kerinduan seperti yang dirindukan oleh apa saudara kita Pak Rian dirindukan oleh Bu Paulus itu ya dengan berbagai macam kendala-kendalanya berbagai macam tantangan-tantangannya dalam kekuatan roh kudus dalam pimpinan roh kudus persaudaraan akan semakin terwujud dan semakin dialami oleh banyak orang minimal kita menjadi pembawa persaudaraan tersebut baik sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas skala berkatnya terutama melalui pendalaman materi yang disampaikan oleh Romo Tanto kamu ucapkan terima kasih Romo Tanto mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan agar kita semakin dilayakkan semakin dimampukan di dalam melayani umat Allah baik di dalam lingkungan di dalam masyarakat maupun di tempat kita berkarya masing-masing oleh karena itu marilah kita tutup pada malam hari ini dengan doa dan nanti mohon berkat Allah melalui Romo Tanto kepada Pak Seno kami persilahkan untuk memimpin doa penutup Romo Bapak Ibu mari kita siapkan hati untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah mengikuti meeting ini dengan baik dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang makasih kami bersyukur kepadamu Engkau telah mendampingi membimbing selama dalam pertemuan pada malam hari ini Engkau memberkati kami masing-masing mulai dari peralatan yang kami gunakan sehingga semuanya bisa berjalan lancar Bapak Angkau berjanji akan menyelamatkan kami yang dengan setia berseru-seru kepadamu curahkanlah Roh Kudusmu kepada kami agar dia senantiasa mendorong dan mendidik kami untuk berseru memuji dan mengakuimu dengan benar semoga kami mampu mengenal bimbingan Roh Kudusmu yang akan memulihkan kami dari segala permusuhan dari segala kebencian sehingga kami dapat hidup sebagai satu keluarga yang bersaudara merajut Indonesia damai Bapak sebentar lagi kami ingin meninggalkan ruang meeting ini kami mohon berkat penyertaan dan pendampinganmu biarlah berkatmu sempurna melalui gembala kami Romo Tanto Tuhan bersamamu dan bersama semoga semoga Allah Bapak senantiasa menganugrahkan berkat atas saudara-saudari semua dalam tugas pelayanan di lingkungan ataupun kelompok kategorial dalam mendami para umat merenungkan tema-tema BKSN tahun 2023 ini semoga Allah senantiasa mencurahkan Roh Kudus yang membimbing menyertai memampukan untuk melayani para umat dalam pendalaman-pendalaman yang diupayakan semoga Allah juga senantiasa menganugrahkan berkat pula bagi saudara-saudari bersama dengan keluarga masing-masing yang penuh ketekunan kestiaan juga terus mendukung setiap karya pelayanan saudara-saudari semoga berkat Allah melimpah atas kita semua dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin kami tutup acara pada malam hari ini dengan terima kasih berkah dalam Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih